dari tim sebelum kami, jadi tim kedua itu ada permintaan dari ruang kamar operasi rumah sakit Anajar mengenai implan dan instrumen ortopedi yang habis dan yang tidak tersedia jadi kami membawa implan dan instrumen itu lalu kami serahkan ke kamar operasi rumah sakit ortopedi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami, Relan Mercy yang ada di Jauh Gaza dan saat ini saya bersama dokter Alfian sebagai dokter spesialis langsung saja dok, mungkin kapan sih sampai di Jauh Gaza? ya, bismillah, jadi kami rombongan yang tim ketiga ini sampai di Gaza itu sekitar tanggal 22 April jadi sekitar pada isya kami masuk ke Jauh Gaza ya, Alhamdulillah ya dokter Alfian sendiri bertugas di rumah sakit apa dok? saya kebetulan didapat tugas di rumah sakit Yusuf Anajar di daerah Rafah di kota Rafah ya, Jauh Gaza bagian selatan setelah itu di ruangan apa dok? awalnya saya di plot di ruang operasi tapi karena hanya ada dua kamar operasi dan ada keterbatasan dari fasilitas kamar operasi jadi hanya operasi-operasi yang sederhana-sederhana saja yang bisa dilakukan di situ dan tidak banyak jadi hari pertama itu saya ada tiga operasi hari kedua ada empat operasi hari ketiga ada dua operasi tapi setelah hari keempat itu oksigennya habis jadi saya memutuskan untuk stand by di ruang emergency room di kamar ortopedi jadi di situ saya melayani tindakan pemasangan gas masangan gips dan juga kadang sesekali saya diminta untuk menggantikan poliklinik untuk pasang-pasang merawat jalan oke, tadi kan dokter Alfion menjelaskan ada beberapa operasi di hari-hari awal ya dok ya mungkin bisa dijelaskan dok itu operasi apa saja yang dilakukan sebenarnya jadi operasi-operasi yang memang awalnya itu tidak langsung tekan dampak bom atau senjata ya jadi tapi kebanyakan karena hanya pasien-pasien yang degeneratif pasien-pasien orang usia tua yaitu fraktur-fraktur kolum femur yang itu dipasang pemasangan implan dengan minimal invasif jadi karena mungkin karena kondisi ruang kamar operasi yang tidak bisa kita buat steril ya jadi hanya pasien-pasien yang bisa dilakukan dengan minimal invasif saja oke, baik dan juga tadi dokter Alfion juga menjelaskan ada di ruang emergency ya di ruang ortopedi ortopedi ya dok, apa sih yang ditangani di ruang ortopedi itu? jadi di ruang ortopedi itu kami melayani pemasangan hips dan ya pokoknya semua tindakan-tindakan konservatif treatment pertama untuk bidang ortopedi karena kasusnya itu kebanyakan hanya trauma-trauma sederhana yang tidak perlu operasi oke, kira-kira jumlahnya pasien yang dilarikan ke ruang ortopedi itu berapa dok? sehari sekitar 30-50 pasien oh, 30-50, sedangkan dokter Alfion ini bisa menangani berapa? kalau saya karena saya hanya di jam kerja saja jam pagi sampai siang hari saya biasanya melayani 15-20 15-20 pasien perharinya yang ditangani oleh dokter Alfion kira-kira itu rentan usia berapa dok? paling banyak paling banyak itu anak-anak dan usia muda jadi karena aktivitas mereka yang kebanyakan di luar rumah jadi mereka bermain dengan teman-temannya di luar rumah jadi ya hanya terjatuh atau hanya berkelahi antara mereka sendiri sedangkan untuk yang usia muda itu ada yang karena terdampak karena perang karena ada pecahan dari bangunan-bangunan yang mengenai tubuh mereka jadi ada yang sampai menyebabkan karena fraktur lalu apa saja sih tindakan yang dilakukan oleh dokter Alfion untuk pasien-pasien tersebut? di kamar ortopedi kami melakukan pemasangan gips saja bisa juga dilakukan pemasangan arm sling dan semua tindakan-tindakan konservatif bagaimana kapasitas alat-alat kesehatan sendiri di ruangan itu dok? ya jadi alhamdulillah untuk gips ya kita tersedia banyak ya jadi alhamdulillah berapapun pasiennya insyaallah tercukupi oke pada hari awal kalau tidak salah saya juga ikut mendokumentasi beberapa dokumentasi apa saja yang diberikan dok dari kita? ya jadi berdasarkan laporan dari tim sebelum kami jadi tim kedua itu ada permintaan dari ruang kamar operasi rumah sakit Anajar mengenai implan dan instrumen ortopedi yang habis dan yang tidak tersedia jadi kami membawa implan dan instrumen itu lalu kami serahkan ke kamar operasi rumah sakit ortopedi dari rumah sakit Yusuf Anajar selanjutnya bagaimana sih dok? kan setiap hari ada sosialisasi yang dilakukan oleh dokter Alfion bersama medis-medis lokal mungkin bagaimana penyambutan mereka terhadap dokter Alfion sendiri? ya alhamdulillah mereka sangat senang sekali ya karena kondisi yang memaksa mereka untuk bekerja terus-menerus 24 jam mungkin ada keletihan dan ada selain itu juga mereka juga sebenarnya terdampak juga terdampak oleh perang ini yang mereka juga kebanyakan dokter-dokter itu juga dari utara atau dari Gaza City yang karena rumahnya itu juga sudah terkena dampak perang ini mereka akhirnya mengungsi ke rapah ini dan mereka mengabdikan dirinya untuk bekerja di rumah sakit Yusuf Anajar artinya banyak tenaga medis yang memang seharusnya bukan bertugas di sana namun karena mereka sudah terusir ya dan juga sudah banyak yang hancur fasilitas kesehatannya di beberapa daerah tempat mereka sehingga mereka harus bertugas di rumah sakit Yusuf Anajar tersebut terakhir dok mungkin kesan bertugas di Gaza dan mungkin ada pesan ke teman-teman semua yang ada di Indonesia ya pesannya alhamdulillah saya didapat kesempatan untuk bisa hadir di sini di Gaza langsung menemui saudara-saudara kita yang terdampak perang ini dan saya berharap semoga perang ini segera berakhir dan kami tetap memohon dukungan kepada segenap rakyat Indonesia terutama agar selalu mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina baik berupa doa, baik berupa materi dan sebenarnya kehadiran kita di sini mereka akan sangat menghargai sekali karena dengan kita hadir di sini mereka merasa mereka tidak sendiri jadi dengan kita hadir di sini mereka merasa ada saudara-saudara mereka yang jauh dari mereka tapi mereka bersedia hadir di sini bersama mereka dengan jarak yang tidak dekat ya artinya mereka cukup bahagia dan senang sekali kedatangan tim medis dari Indonesia langsung membantu mereka karena kita tahu bahwa tim medis di sini pun mereka sangat sudah kelalahan sekali mereka belum lagi mereka juga mempunyai keluarga yang harus ditanggung dan mereka juga harus merawat korban-korban perang setiap harinya terima kasih dokter Alfian atas waktunya semoga dokter Alfian selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberi ketabahan dan kelancaran dan rekan-rekan juga selama bertugas dan semoga juga bisa kembali ke tanah air tercinta yaitu Indonesia dan juga bisa kumpul bersama keluarga dokter Alfian oke, siap sekian laporan kami langsung dari Jauh Gaza Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati